Hai assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih sudah mengklik lagi video aku salam kenal ya untuk teman-teman yang baru mampir ke youtube channel aku di awali pagi-pagi sekitar jam 6 pagi aku beberes di area taman mini aku yang ada di teras ukurannya kecil banget teman-teman ini sekitar 1,5 x 1,5 aja kayaknya mungkin bahkan gak sampai ukuran 1,5 deh gak tau ukurannya berapa lebih tepatnya tapi kira-kira pokoknya ini tuh kecil ya terus yang sebelumnya kalau teman-teman tahu atau mengikuti keseharian aku sebelumnya disini tanaman awalnya itu kan tanaman rumput ilalang itu ya ekor kuda yang warna merah tapi karena itu harus rajin-rajin dibersihin karena yang daun kering-keringnya itu kan biar enggak mengganggu pemandangan jadi biar bagus nah rumput-rumput yang kering itu harus rajin-rajin diambilin gitu teman-teman karena ini kan lokasinya ada di sebelahnya jalan masuk nah kalau dibiarin aja itu kan kelihatan kotornya jadi makanya harus sering-sering rajin dibersihin nah karena yang sekarang itu aku sedang gak punya tempat untuk membersihkan kalau biasanya rumput-rumput kering itu aku kumpulin terus aku tunggu sampai kering banget aku jemur biasanya kalau udah kering kayak gitu aku bakar nah kalau sekarang aku kan gak punya tempat pembakaran jadinya rumputnya aku ganti terus aku ganti tanemannya jadi taneman ekor kuda eh kok ekor kuda sih taneman lidah mertua ini pun juga hasil dari dikasih sama temen-temen meskipun ini tipe yang biasa ini yang warna hijau terus yang ada lurik-luriknya putih gitu ini katanya sih yang biasa ya temen-temen cuman menurut aku ini tuh udah bagus karena kan udah dikasih ya yang pertama terus nanemnya gampang tinggal ditancepin kayak gitu itu udah cepet banget untuk tumbuh-tumbuh lagi terus ya udah kayak gini aja yang penting itu di ini kan gak ada pagernya ya jadi sebagai pembatas atau sebagai pagar gitu temen-temen nah temen-temen gimana nih puasa ramadannya udah mendekati lebaran ada hal-hal apa aja yang udah temen-temen lakukan atau yang temen-temen persiapkan untuk menyambut lebaran semoga temen-temen puasanya lancar semoga diberi kesehatan dan semoga kita menuju ke hari kemenangan dengan penuh kemenangan amin oke lanjut lagi aja deh ya ini udah direcokin anak aku tuh kameranya diambil terus ya ternyata kayak gini dia muter-muter pengen ikutan ya udah temen-temen aku akhirin dulu untuk video nanem rumputnya atau tanem tanemannya ya sekarang aku ganti aja yuk ikutin aku aktivitas selanjutnya sekarang aku mau beberes di mesin cuci ini tapi sebelumnya aku juga mau nyuci dulu baju terlebih dahulu ini adalah baju-baju warna putih jadi khusus warna putih terus untuk bagian atasnya itu yang bagian berantakan banget aku mau beresin sekalian karena beberapa video yang lalu kan mesin cuci aku ini sangat nggak estetik ya temen-temen untuk penampilannya nah ini sekarang mau aku rapiin sedikit aja pokoknya dibersihin dan dirapikan sedikit dan ini aku sekalian refill karena belum refill ya temen-temen terus untuk tempat sabunnya yang mau aku refill itu aku menggunakan botol bekas dari handbody karena botolnya itu bagus menurut aku lumayan ya warnanya putih nah untuk refill botol sabun cucinya aku hanya menggunakan botol bekas aja dari sabun gentlejen ini karena masih bisa dipakai jadi kalau baru sesuatu barang daripada dibuang tapi kalau masih bisa dipakai lebih baik dipakai lagi ya nah ini aku suka banget sama botolnya yang warna putih ini tinggal dikelontokin stikernya terus kan kelihatan botolnya warna putih semua gitu loh full warna putih daripada beli lagi kan temen-temen nah terus di sebelah mesin cuci itu kan ada keran air biasanya aku gunakan disitu untuk mandi anak aku ya anak aku mandi disitu atau nyuci yang aku pakai tangan atau cuci gosok biasanya disitu atau untuk wudhu karena kamar mandi aku yang di bagian atas itu nggak ada kerannya cuman shower aja jadi kan agak susah ya temen-temen jadi untuk wudhu itu di area mesin cuci ini nah itu debunya udah kotor banget udah tebel dan sekarang mau aku geser-geserin aja perabotannya dan aku tata ulang lagi biar sedikit rapi oh ya untuk botol yang isinya pink itu itu adalah softener atau sekali bilas biasanya aku isiin disitu nah itu kenapa aku lepas untuk merknya karena biar membedakan dengan sabun nah itu aku kan tulis disitu ada tulisannya softener terus baliknya itu ada tulisannya sekali bilas gitu jadi biar nggak keliru gitu temen-temen oke ini udah selesai lanjut aja kegiatan di sore hari ini udah menjelang berbuka tapi karena udah mendung dan suasananya udah gelap kelihatannya jadi gelap ya di kamera nah ini anak aku sedang nonton HP karena sengaja aku kasih handphone biar aku bisa beberes jadi biar nggak gangguin gitu temen-temen ada nggak yang samaan dengan aku biasanya si anak dialihkan ke gadget supaya nggak ngerecokin orangtuanya apapun itu ya ke pokoknya biasanya kalau aku sedang sibuk terus aku nggak mau digangguin aku pengen total bersih-bersih atau total mengerjakan sesuatu biasanya aku kasih anak aku gadget jadi biar anteng gitu nah tadi untuk mejanya aku taruh disitu nggak aku beresin karena suami aku sedang kerja menggunakan laptop dan ini cuma aku bersapu aja karena nggak terlalu kotor banget jadi belum perlu untuk dipel nah ini untuk barang-barangnya aku kembali kembaliin ke tempat semulanya atau ke tempatnya udah gitu aja temen-temen simple banget untuk beres aku kali ini dan setelah itu aku lanjut untuk beresin dapur tapi dapur yang aku beresin ini untuk di meja makan aja karena dapur aku menurut aku masih belum perlu untuk di beresin maksudnya tuh belum banyak kerjaan untuk di beresin jadi aku skip untuk beresin si meja dapur aku sekarang beresin di area meja makan ini atau meja multifungsi temen-temen karena memang mejanya cuma ada satu ini nih oh iya itu backgroundnya ini udah menjelang malam udah sekitar maghrib temen-temen jadi udah aku nyalain semua lampunya terus untuk disitu di area yang dindingnya hitam itu sebenernya si abu-abu itu biasanya lebih cerah tapi cuman aku belum nyalain lampu yang di kamar atas jadi nggak gitu lampunya nggak bisa turun ke bawah gitu ini cuman aku lap-lap aja menggunakan air bersih temen-temen mejanya nah kalau udah sekalian aja aku eh sapu-sapu nih untuk sisa-sisa kotoran dari meja tadi kan ada yang turun-turun atau ada yang jatuh nah ini aku sapuin udah sederhana banget kegiatan aku hari ini terima kasih untuk temen-temen yang sudah menemani aktivitas aku mulai dari awal sampai akhir sekarang aku mau sedikit bersantai dengan keluargaku terima kasih semuanya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati